Selama pandemi ada banyak ironi yang dialami oleh sejumlah pihak, termasuk juga oleh Dea Wini, seorang penyintas COVID-19 yang menjadi saksi ganasnya COVID-19 yang merenggut nyawa empat anggota keluarganya. Kini wabah virus corona tidak juga reda. Masih ada masyarakat yang beranggapan virus ini tidak berbahaya. Bahkan hari ini menembus angka 1 juta kasus. Saya akan berbincang dengan Mbak Dea Wini, penyintas COVID-19 yang kehilangan satu keluarga di tahun 2020. Selamat malam Mbak Dea. Selamat. Baik. Mbak Dea, Anda kembali lagi menyampaikan kepada masyarakat ya, sebagai saksi ganasnya COVID-19, 2020 menjadi tahun yang berat bagi Anda, belum genap setahun setelah kehilangan empat anggota keluarga karena terpapar COVID-19. Saya ingin tahu dulu Mbak Dea, bagaimana setelah kejadian itu, bagaimana Anda melewati hari-hari ya, tentu hari yang berat, pasca kehilangan keluarga? Jadi kalau dibilang sedih sih sampai sekarang ini masih tetap sedih gitu. Bahkan mungkin kalau melihat berita tentang COVID itu kan juga masih keinget gitu. Tapi bedanya yang dulu itu mungkin karena penanganannya belum secanggih dan secepat sekarang gitu. Jadi agak sedikit gimana ya, kayak sedikit miris aja gitu loh. Bahannya sedulu nggak secanggih ini ya, dulu nggak secepat ini gitu. Karena sekarang mungkin penanganannya sudah belajar dari yang awal gitu ya Mbak Dea. Tapi Anda juga saat ini kabarnya juga menjadi bagian dari tim relawan ya, relawan COVID-19. Ingin tahu juga saya, apa yang menjadi alasan Anda kemudian ikut dalam tim relawan ini? Mungkin bagi sebagian orang menjadi trauma, tapi Anda justru ikut terlibat. Apa yang jadi alasannya Mbak? Jadi gini, karena mungkin bagi sebagian orang sampai saat ini pun itu masih banyak yang nggak percaya tentang COVID-19 gitu. Jadi walaupun mungkin sudah ada bukti nyata tentang musibahnya keluarga aku, bahkan aku sendiri positif pun itu masih banyak yang nggak percaya gitu tentang COVID-19. Jadi buat mengedukasi orang-orang supaya lebih aware aja gitu. Karena akunya sendiri kalau misalnya melihat orang nggak patuh protokol kesehatan itu kayak gimana ya, kayak sedih aja gitu loh. Kamu ini masih dikasih sehat, tapi kenapa malah kamu nggak jaga kesehatanmu gitu. Dan bahkan aku juga sering selalu cerita, sampai detik ini pun aku masih merasakan efeknya gitu. Jadi ada long COVID gitu. Jadi kan memang COVID ini bener-bener ada dan bener-bener jahat gitu. Jadi ketika Anda melihat banyak mungkin masyarakat yang abai atau maka tidak percaya virus corona, rasanya ada pergulatan bati di Mbak D atau seperti apa? Iya, jadi sedih, miris gitu loh. Kenapa ya? Waktu itu yang keluarga aku aja tuh sangat patuh protokol kesehatan. Itu tuh bisa kena gitu loh. Apalagi kalian yang nggak patuh protokol gitu. Pemerintah pun sudah bolak-balik kasih warning harus patuh, tapi kayak orang-orang ini sudah jenuh gitu loh mungkin ya. Jadi mereka kayak abai aja. Mungkin mereka pakai masker itu cuma biar nggak didenda, jadi cuma buat formalitas gitu aja. Kalau aku sih tetap, aku selalu kasih tahu orang-orang di kelingku, aku selalu kasih tahu orang-orang yang bisa aku kasih tahu gitu. Karena COVID ini beneran ada dan bener-bener sangat berbahaya gitu. Dan belum hilang sampai sekarang ini. Oke. Ada cerita tertentu yang Anda ingat ketika Anda menjadi bagian relawan, relawan ya, mengedukasi masyarakat. Ada cerita-cerita yang menarik atau yang paling Anda ingat ketika Anda berinteraksi dengan masyarakat langsung? Hmm, ada sih. Jadi memang aku pasti tahu. Karena mereka nggak pakai masker gitu ya. Terus kayak, yaudah apa sih COVID gitu loh. Walaupun udah aku ceritakan tentang keluarga aku, tentang aku sendiri pun. Itu mereka kayak yang, yaudah itu sudah takdirnya aja deh gitu. Jadi kalau memang sebelum meninggal ya meninggal. Bukan karena COVID gitu. Nah, kalau orang-orang dengan mindset kayak gitu, itu kayak sudah susah gitu loh. Jadi, sedih aja gitu kayak nggak bisa kasih tahu mereka gitu. Mereka masih dikasih yang sehat, tapi mereka yang cuek gitu. Dan ada juga yang mikirnya itu cuma settingan, itu cuma buatan aja gitu. Konspirasi ya. Jadi, COVID kan meninggalnya di COVID kan gitu. Tapi kalau aku sendiri sih karena aku merasakan dampaknya dan efeknya sampai sekarang gitu. Jadi, aku terus nggak berhenti-berhentinya kasih tahu teman-temanku, kasih tahu orang-orang bahwa pakai masker, cuci tangan, jarak-jarak, jauhi kerumunan gitu. Karena ketika kamu udah kena COVID itu kamu baru percaya gitu loh bahwa COVID, oh iya baru aku ternyata kena COVID ya gitu. Dan untung-untungan aja kalau misalnya kalian nggak ada dampak efek yang jangka panjang gitu kayak aku. Efek kalau ke Anda apa, mbak? Jadi, sampai sekarang ini indera penciuman tuh nggak bisa kembali normal 100%. Jadi, aku tidak bisa mencium bau asli dari apapun. Dan aku memang sudah pernah tanya ke dokter, jadi memang ada beberapa orang yang sembuh 100%, ada juga yang memang membekas gitu. Jadi, kayak luka gitu kan, ada bekasnya. Dan itu kan sangat nggak enak sama sekali gitu. Jadi, aku nggak bisa cium bau apapun aslinya, entah itu parfum, makanan gitu. Jadi, bau yang tersium di hidungku itu kayak sama semua. Bedanya hanya pekat dan enggaknya gitu aja. Mbak Dea, hari ini di Indonesia sudah menembus angka 1 juta kasus. Mbak, Anda juga tentu sudah melihat perkembangan itu. Ketika kita sudah menembus angka 1 juta kasus sebagai saksi ganas COVID-19, sebagai penyintas iya, orang yang kehilangan 4 anggota keluarga sekaligus juga iya. Apa yang menurut Anda atau apa yang ingin Anda bagikan ya kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa ini bukan main-main, ini bukan situasi yang sedang baik-baik saja? Jadi, kalau aku sih harusnya dengan banyaknya kasus atau banyaknya mungkin penyintas yang speak up juga gitu kan, banyaknya orang-orang yang juga sudah terpapar itu seharusnya rakyat Indonesia tuh sadar bahwa ini sih kok bener-bener ada gitu. Tapi mungkin di sisi lain mereka juga udah terlalu jenuh gitu kan. Dan mungkin juga mereka, oh ada vaksin kok, sudahan gitu kan. Jadi mungkin mereka abai protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Kalau buat aku sih, hal yang sedih ya, harusnya angkanya harusnya semakin turun gitu kan. Tapi ini malah semakin naik. Bahkan rumah sakit juga banyak yang full sudahan gitu. Dan ternyata walaupun diterapkan PPKM atau PSBB itu tidak mengurangi angka pertumbuhan positif di Indonesia gitu. Jadi, memang mindsetnya orang-orang aja yang susah dikasih tahu gitu loh. Walaupun sudah ada buktinya, mereka kayak susah aja gitu dikasih tahunya. Oke, baik. Mbak Dea terakhir singkat saja, kisah Anda yang sangat memilukan ya. Sangat ironis sekali kita mendengarnya di tahun lalu. Ini juga mungkin di sisi yang lain bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat di luar sana. Nah, apa yang mau Anda bagikan dari kisah Anda yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi orang banyak di luar? Kalau dari aku pribadi sih tetap gitu. Jangan meremehin. Karena dulu aku kan termasuk salah satu orang yang meremehkan memang gitu. Jadi, begitu kena itu baru sadar, baru, oh iya ternyata COVID ada, ternyata COVID berbahaya gitu. Jadi, kalau buat aku sendiri pesanku selalu sih. Jadi, ini COVID ini masih ada di sekitar kita gitu. Kita sih nggak tahu terpapar kok virus itu dari mana gitu. Jadi, tetap patuhi protokol kesehatan sih. Jadi, tetap pakai masker, jangan cuma takut di denda aja gitu. Jadi, tetap pakai masker, cuci tangan, jarak-jarak, jauhi kerumunan gitu sih. Kalau aku sih tetap selalu kasih tahu orang-orang di sekitar aku harus tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi, biar nggak menyesal ketika nanti baru kena, baru sadar gitu. Ya, mudah-mudahan dengan selalu speak up, pesan Anda bisa sampai ke masyarakat yang di luar sana. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya atau tidak percaya dengan virus corona. Tetap semangat, Mbak Dea. Kami tahu bahwa ini masih situasi yang tidak mudah bagi Anda meskipun sudah berlalu, tapi masih ada rasa kehilangan. Tetap semangat. Terima kasih banyak Mbak Dea Wini sudah berbagi cerita dan juga kisah kepada kami pada malam hari ini.